Pak, terkait ODP, yang saat ini berapa yang masih... ODP itu 200... Tidak sebulan ya Pak? 200. Berapa di website kita, website? Yang PDP, Pak. PDP itu... Coba, ini... Saya belum lihat yang ini, jam 12.04 ya. Kalau yang kemarin, 226. Iya, iya, coba di sana. Cuma di website, pdp berapa? Karena di baru lagi nih, jam 12.00 nih. Kan tadi jam update, sekarang 12.00. Nah, cuma begini ya, disampaikan bahwa... Tadi saya sekatakan bahwa... Pengertian ODP itu, DO-nya dari Kemen ke situ adalah... Dari daerah terjangkit atau negara atau kondisi... Yang dia mengalami gangguan kesehatan. Jadi, tidak dipunuh lagi jumlahnya. Sekitar 200.00. Oke. Nah, untuk PDP, untuk yang di M. Jamil, berita terakhir jadi 12.00 sekarang. Yang M. Jamil, yang amat pelutar tetap masih sembilan. Nah, itu kondisinya. Yang dikirim ke lab, labur kemen. Yang lab itu 14.00 plus 1.00, 15.00. Tambah satu lagi mungkin sekarang yang baru masuk tadi. Jadi 16.00. Sudah keluar hasilnya, Pak? Belum, makanya besok hasil asa... Kalau sudah berlangsung fungsinya di fakta pendokteran, itu bisa juga kan? Bisa diambil ke spesimen yang bisa ada kan? Bisa. Itu langsung di... Jadi double gitu ya? Iya. Bisa. Mudah-mudahan besok bisa lebih cepat lagi. Ya, mudah-mudahan besok. Katanya akan disiapkan karantina jika ada nanti dari yang... Nah, jadi begini. Iya. Dengan adanya lab baru yang bisa berfungsi dan telah dibolehkan oleh Kemenkes untuk mendiagnosa, ini memberikan suatu kemajuan yang luar biasa buat kita dalam bertindak. Yaitu dengan adanya lab ini, maka semua yang ODP-ODP, semua ODP-ODP, kita periksa semuanya. Ketika ketahuan positif, kami itu Pak dokter ya? Ketika ketahuan positif, langsung mereka diisolasi di karantina seperti PDP. Nah, jadi yang tidak positif, langsung dia seperti biasa. Mungkin kalau demam, demam biasa lagi. Sudah disiapkan, Pak? Sudah, kalau sudah itu kan kita maksimalkan dulu rumah sakit-rumah sakit yang ada. M. Jamil, rumah sakit Unan, rumah sakit Amal Mutar, nanti juga dari TNI juga ada. Nah, setelah itu nanti kalau masih belum cukup, berdekat kita juga di Bandar Buat bisa kita siapkan. Terima kasih telah menonton!